Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Rahimahkumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari Kali ini kita sampai pada bab nomor 25 Yaitu Babun Qiyamul Laylatil Qadri Minal Imani Bab Menjelaskan tentang bahwa Qiyamul Layl, menghidupkan malam Laylatil Qadr Adalah bagian dari keimanan Maksudnya begini Imam Bukhari termasuk salah satu ulama ahlu sunnah wal jamaah yang berpendapat Bahwa iman itu bercabang-cabang Ada yang mengatakan 60 cabang lebih Ada yang mengatakan 70 cabang lebih Nah salah satu cabangnya adalah menghidupkan malam Laylatil Qadr Atau Qiyamul Layl Dengan kata lain kalau ada seseorang Dia berniat dalam melaksanakan Qiyamul Layl Menghidupkan malam Laylatil Qadr Bisa dipastikan orang tersebut adalah orang beri Beriman minimal dia adalah salah satu orang yang memiliki jiri-jiri 1 per 70 dari keimanan Ya kan Orang yang sedang melaksanakan Qiyamul Layl Sama artinya orang yang sedang menyempurnakan keimanannya Nah kalau ada orang ingkar terhadap kesunahan menghidupkan malam Laylatil Qadr Qiyamul Layl Itu sama artinya keimanannya itu kurang sempurna Minimal 1 per 70 Keimanannya itu minus Kurang kurang sempurna ya Nah untuk menguatkan pendapatnya tersebut Kemudian Imam Bukhari itu menuliskan sebuah hadis Yang dalam kitabnya Disini itu diberi nomor hadis nomor 35 Saya bacakan haddasana Abul Yaman Qala akhbarona syu'aib Qala haddasana abul zinad Kanil a'raj Kan abihu rayrota Qala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man yakum laylatil qadri Imanan wahdi sabanuh Gufiro lahumata qodama min dambihi Barang siapa yang berdiri pada malam Laylatil Qadr Karena iman dan karena mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka dosa-dosanya diampuni Dosa-dosa yang telah terlewat Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Begini Kalau seseorang tidak iman kepada Laylatil Qadr Ngapain dia capek-capek di malam bulan Ramadan Terjaga beribadah Dia mau capek-capek korban waktu Korban tenaga, korban ngantuk dan lain-lain Tidak lain dan tidak bukan Karena adanya iman di dalam hati Iman terhadap Al-Quran Iman terhadap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan iman kepada kemuliaan malam Laylatul Karena itu dikatakan Lalu apa Keutamaan Malam Laylatul Qadr Di sini disebutkan Barang siapa yang menghidupkan malam Laylatul Qadr Karena iman Karena i bukan yang lainnya Karena kalau kita lihat Kalau malam Laylatul Qadr Banyak anak-anak kecil yang juga Giamul Lail Tapi motivasi anak-anak kecil tentu berbeda Dengan motivasi orang-orang dewasa Kalau anak-anak kecil misalnya Melakukan Giamul Lail di malam Laylatul Qadr Misalnya tidak lain dan tidak bukan Karena banyak makanan Kita Giamul Lail Banyak orang teman senang Giamul Lail Itu motifnya berbeda dengan orang dewasa Berbeda kalau orang dewasa Ada makanan atau tidak ada makanan Dia datang ke masjid untuk Giamul Lail Di malam Laylatul Qadr Misalnya Nah jika ada orang Giamul Lail pada malam Laylatul Qadr Benar-benar karena iman Dan karena mengharapkan pahala Dari Allah SWT Maka dosa-dosanya akan diampuni Semuanya yang sudah terlewat Lalu pada hadis yang lain dikatakan Barang siapa yang berdiri Maksudnya beribadah Pada malam Laylatul Qadr Maka dia itu akan diampuni Dosa-dosanya Lalu pada hadis yang lain dikatakan Layakumu ahadukum Laylatul Qadr Faiwafiqluha imanan wahdisaban Illahu farallahu lahu Mata qoddama mintambihi Barang siapa yang berdiri pada malam Laylatul Qadr Sedangkan iman dan ikhtisab Mengharapkan pahala Maka dia akan diampuni Dosa-dosa yang sudah terlewat Jadi ini yang sering jadi perdebatan Setiap kali bulan Ramadan itu kan Kapan terjadinya bulan Kapan terjadinya malam Laylatul Qadr Para kita ini jamaah berbeda pendapat Ada yang selama bulan Ramadan Ada yang mengatakan 17 bulan Ramadan Ada yang mengatakan 10 terakhir bulan Ramadan Kalau bisa pas ganjil-ganjilnya dan lain-lain Tapi coba kalau kita mau beritibar begini Bagaimana rumus pasti kita mendapatkan malam Laylatul Qadr Misalnya begini nih Ini kan malam Malam sudah pasti datang Karena malam terus berjalan Ini kita Kita selama masih hidup di bulan Ramadan itu Sudah dipastikan kita itu Mendapatkan malam Laylatul Qadr Ini malam ini kita Ini malam Laylatul Qadr Mau atau mau Sengaja atau tidak Sengaja Nyari atau sudah nyari Kita itu pasti Menemukan Pasti ketemu dengan malam Laylatul Qadr Jadi gak usah susah-susah nyari Cuma pertanyaannya Ketika kita bertemu dengan malam Laylatul Qadr Itu kita lagi ngapain Ya kan Apakah lagi imanan Wahdisaban atau tidak Kira-kira kan begitu Lagi imanan Wahdisaban atau tidak Ingat Ya kan Nah Syukur-syukur Kita kan sudah ketemu nih Syukur-syukur ketika kita bertemu dengan malam Laylatul Qadr itu Sedang Giamul Lail secara imanan Wahdisaban Sahabat itu yang top market Nah Kalaupun kita tidak bisa Bertemu dengan Laylatul Qadr dalam kondisi Giamul Lail imanan Wahdisaban Ya kita bisa Kita ketemu Laylatul Qadr dalam kondisi tidur juga gak masalah Asalkan tidurnya adalah ibah-ibadah Kenapa? Oh iya ada tidur yang bernilai ibadah Ada yang tidak ibadah Makanya kalau pas malam Laylatul Qadr Atau pas malam bulan Ramadan Setiap tidur itu dari awal kita niatin ibadah Misalnya sebelum tidur kita nanti berwudu dulu Berbersih dulu Sebelum tidur kita baca doa Kita niatin ibadah Nah Kalau tidur seperti itu pas kebetulan Ketemu malam Laylatul Qadr InsyaAllah Dia itu dimasuk dalam kategori Imanan Wahdisaban Meskipun tidak Qiyam Karena kalau yang dimasuk Qiyamul Lail itu kan ada yang mengartikan itikah Bimajid dan lain-lain Atau kita pas ketemu malam Laylatul Qadr itu dalam kondisi yang lain Sedang misalnya sedang makan Tidak masalah Karena apa? Karena makan juga ibah-ibadah Atau kebetulan kita sedang di WC Tidak masalah Karena apa? Di WC kita juga ibah-ibadah Dengan kata lain begini Malam Laylatul Qadr sudah pasti lewat Malam Laylatul Qadr sudah pasti bertemu dengan kita Tetapi pertanyaannya Sedang ngapain ketika kita bertemu dengan malam Laylatul Qadr? Syukur-syukur kita sedang Qiyamul Lail Imanan Wahdisaban Mantap Kalaupun tidak tidak jadi masalah Syukur-syukur kita sedang tidur Tapi tidurnya adalah ibah-ibadah Kita juga syukur-syukur ketika ketemu Laylatul Qadr sedang di WC Misalnya ini mohon maaf untuk mencontohkan supaya jelas Tetapi di WC-nya itu kita juga sedang ibah-ibadah Dengan kata lain Jangan sampai ketika malam Laylatul Qadr lewat Kita dalam kondisi maksiat Nah itu kalau itu kacau Yang ingin saya tegasan sebenarnya begini Terkadang ada orang-orang yang fokus mencari malam Laylatul Qadr Salah tidak baik sangat baik Tapi sebetulnya tanpa dicari pun kita sudah pasti ketemu Iya kan? Iya jadi kadang orang itu fokusnya pada mencari 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 tetapi lupa bahwa tanpa dicari pun pasti ketemu Nah seperti tadi itu ini Ini malam ini kita itu pasti ketemu Cuma pertanyaannya pas kita ketemu malam Laylatul Qadr itu pas lagi ngapain? Kalau pas lagi tidur juga enggak masalah asal tidurnya ibah-ibadah Kalau pas lagi makan enggak masalah asal makannya adalah ibadah Kalau pas lagi berhubungan dengan istri juga enggak masalah Karena berhubungan dengan istri juga ibadah Kalau pas di WC mohon maaf ini supaya lebih jelas juga enggak masalah Karena di WC itu ada ibah-ibadah Iya kan? Jadi kembali kepada awal bahwa Pada bab ke-25 ini Imam Bukhari ingin menjelaskan kepada kita bahwa Dia mulailah dilukadriminal iman Orang-orang yang mau menghidupkan malam Laylatul Qadr Adalah orang-orang yang beri iman Mudah-mudahan bermanfaat Dan kita terus disempurnakan imannya oleh Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!